Mengenai kronologi, saya hanya mendapatkan laporan ketika saya sedang beraktivitas bahwa ada kecelakaan seperti ini. Maka kemudian saya mempercepat kegiatan saya dan hadir ke sini, membersamai yang sudah hadir Pak Kapolres dan jajaran yang lainnya. Saya sudah mengerahkan dari Damkar dan Penyelamatan untuk membantu sewaktu-waktu apabila tenaganya diperlukan. Seperti itu. Saya belum tahu dan bukan keunangan saya untuk menduga atau seperti apa kronologinya, karena masih dalam penelitian kain kain. Damkar membantu kemudian dengan peralatan yang kita miliki, tapi yang berperan besar adalah dari Basarnas, seperti itu. Belum, belum, belum. Sekarang masih dalam pengamanan dari KNKT dulu untuk penelitian lebih lanjut. Kalau korban dibawa, korban dibawa langsung ke rumah sakit Polri. Tiga, tiga. Yang saya tahu ada tiga. Ada tiga. Ada tiga korban yang saya tahu. Sepertinya seperti itu. Saya belum mendapatkan informasi yang lebih detail. Ya, di rumah sakit Pak? Ya, di rumah sakit. Sudah, sudah, sudah dibawa. Sudah dibawa. Saya nggak tahu seperti apa. Mengenai hal-hal teknis bukan kewenangan kami. Saya hanya ingin menyatakan prihatin dengan kejadian kecelakaan ini ya. Saya hanya ingin menyatakan bahwa pemerintah kota prihatin dengan kejadian seperti ini. Bukan, bukan. Saya belum juga dapat data warga Tangsel atau bukan seperti apa. Ya, silakan. Bapak boleh, 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 boleh. Pak, boleh sedikit Pak. Bapak, boleh sedikit Pak. Bapak, boleh sedikit Pak. Bapak, boleh sedikit Pak. Bapak terkait kronologi. Bapak, jadi gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bersampaikan kronologi singkat. Telah terjadi keselakaan pesawat Indonesia Flying Club yang dari Pondok Cabe mengalami kecelakaan di wilayah BD Serpong ini pada pukul 14.00 WIB. Untuk kita sampaikan bahwa korban yang meninggal dunia ada tiga orang. Ya, dari pilot ke pilot termasuk engenernya. Sekarang tiga jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit Keramat Jati Polri untuk melaksanakan identifikasi. Untuk sekarang kita serahkan kepada KNKT untuk melaksanakan identifikasi dan kejadian keselakaan tersebut. Pak, jumlah korban apakah hanya tiga Pak? Jumlah korban apakah hanya tiga orang? Jumlah korban tiga orang. Yang ada di dalam pesawat tersebut tiga orang. Pak, dugaan keselakaan ini apa? Ya, baik. Masih dalam proses pendidikan dari KNKT. Nanti akan disampaikan juga. Tidak ada dari warga Sibu. Pak, itu tujuan mau ke Pondok Cabe ya Pak? Mendarat. Pak, selain jenazah itu ada lagi yang ditemukan di pesawat Pak? Ya, baik. Untuk sementara kita sampaikan itu karena dari KNKT masih memasangkan identifikasi. Tujuan pesawatnya dari mana Pak? Tujuan pertama dari Pondok Cabe yang nanti arahnya kita masih belum tahu yang kita sampaikan. Tapi... Itu yang lusuh benar ke Pak? Ya, informasi akhir awal dari ke Tanjung Lesung nanti mau kembali lagi ke Pondok Cabe terus ada informasi perminta tolong Mayday habis itu hilang kontak. Pak, katanya kan pada saat kejadian cuaca hujan Pak, itu salah satu faktor atau... Kita tidak bisa menyampaikan seperti itu tapi waktu kejadian hujan lebat pada 14.00 WIB. Pak, pesawat hilang kontak. Bapak pesawat tergelincir ya Pak, infonya? Baik, nanti lebih jelas dari KNKT sudah melaksanakan identifikasi. Pak, hilang kontak jam berapa Pak? Hilang kontaknya jam berapa Pak? Hilang kontaknya jam berapa Pak? Ya baik, nanti akan lebih lanjut kita sampaikan. Pak, kalau bantuan pesawatnya hujan masih utuh begitu? Betul, ya kita lihat masih keadaan utuh. Tapi sudah berjalan apa Pak? Ada perjalanan apa Pak? Kata ada ledakan pesawat? Ya baik, waktu kejadian... Ya, pesawat tersebut untuk masalah ada ledakan tapi tidak bisa menyampaikan nanti setelah KNKT melaksanakan identifikasi yang kita sampaikan lebih banyak lagi. Kira-kira paling sempat kebenaran Pak? Berarti tiga orang ya Pak, ngorbannya ya Pak yang berterima sih Pak? Betul, tiga orang dari awak yang ada di pesawat tersebut. Pak, ya ada yang terlembar ke motor ya Pak? Betul, pilotnya yang terlembar di luar dari pesawat tersebut. Pak, kedala-edala proses evakuasi apa Pak? Sudah, barusan kita lihat bakar rumah sakit kerama jati. Pak, kendala-edala evakuasi kendalanya apa Pak? Pak, yang dibawa rumah sakit itu berapa Pak? Dan satu lagi masuk, maksudnya itu gimana Pak? Sudah selesai Pak, semua sudah semua. Sekarang KNKT melaksanakan identifikasi. Oke cukup ya. Tadi Pak, evakuasi ada kendala nggak Pak? Alhamdulillah, ya dari jajaran Polri, TNI, Basarnas, dari semua instansi terkait, di semua yang dari pemerintah kota kita melaksanakan untuk membantu melaksanakan identifikasi, mengapa olah TKP termasuk penyelamatan terhadap posisi dua jenis yang lain ada di mananya Pak? Di dalam pesawat. Di dalam pesawat sebuah. Di dalam pesawat sebuah. Di dalam pesawat sebuah. Nanti kita sampai ulang lagi ya. Pak, bangkai pesawat akan dibawa kemana? Nanti dari KNKT. Dari KNKT akan dibawa nanti entah di Pondok Sabi atau Galip. Dari KNKT sudah kami menyampaikan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.